Halo guys, gue Kora. Oke, Undown China sudah memasuki season 9 ya. Jadi kali ini kita akan melihat apa aja yang baru di Undown season 9 ini. Yang pertama sudah jelas kita akan melihat season pasnya dulu ya. Oke, ini dia tampilan dari outfit season 9. Ini temanya olahraga gitu ya. Dan di sini untuk level 1-nya hanya ada tas aja. Tapi kayaknya di Garena bakal ada bonusnya ya. Karena di China emang gak pernah dapet outfit 2 set gitu. Terus untuk penukaran poinnya juga kayak gini doang ya. Oke, sekarang kita lihat detail dari outfitnya. Ya, ini dia tampilan outfitnya guys ya kayak gini. Oke sih ya outfitnya enak dilihat. Entah perasaan atau emang benar kalau outfit olahraga versi cewek tuh kelihatannya lebih fresh gitu ya. Terus untuk yang nanya mana versi cowoknya, gue gak punya akun lain ya. Jadi maaf banget nih. Oke, sekarang kita lihat untuk tasnya. Untuk tasnya ya ini biasa aja sih ya. Tapi oke lah ya. Lanjut di bagian skill ada penambahan 4 taktik baru. Oke, ini gue kasih lihat yang udah gue translate-in ya guys ya. Kalian tinggal screenshot aja guys ya. Terus ada tanda rekomendasi defense yang cocok dengan senjata berat yang kita pakai juga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan defense yang sesuai dengan senjata berat kita. Maka defense-nya itu akan mendapatkan peningkatan guys ya. Oke lanjut lagi ada beberapa perubahan juga untuk tampilan UI-nya ya guys ya. Untuk seperti di settlement ini. Dan juga di sini. Untuk perubahan ini diterapkan di season sebelumnya. Lalu ada event musim panas. Untuk event musim panasnya ya seperti ini. Sama aja kayak dengan event-event sebelumnya. Tapi di sini ada gambar outfit baju renang yang gue kira bakal kita dapetin secara gratis. Ternyata setelah gue cari outfitnya gak ada di mana-mana. Jadi outfitnya emang gak ada guys ya. Itu cuma gambar doang. Terus ada outfit gacha baru guys ya. Ya ini buat yang punya duit aja. Untuk tampilannya ini kayak hero di game RPG atau game MOBA gitu guys ya. Ya bajunya keren dan emotnya juga keren. Tapi gak cocok dengan dompet kita sih guys ya. Oke di sini gue bakal kasih lihat untuk video detail dari outfit-nya. Dan juga di sini ada versi cowoknya juga. Nah jadi seperti itu guys. Untuk outfit gachanya. Terus di sini ada beberapa juga. Seperti skin senjata baru dan juga kostum pet guys ya. Oke jadi gitu aja guys ya untuk video kali ini. Tapi sebelum gue tutup iklan dulu. Buat kalian yang lagi mau top up undone atau game lainnya. Seperti Tarish Land, Moonlight dan game lainnya. Gue usah kemana-mana lah. Langsung aja ke lapak gaming. Top up di lapak gaming dijamin murah dan pasti aman ya. Untuk car top up-nya juga mudah. Kalian langsung aja kunjungi web lapak gaming. Dan cari game yang mau kalian top up. Lalu seperti biasa pilih paket pembelian dan nominalnya. Lalu langsung aja pilih metode pembayarannya. Setelah itu isi ID game kalian di sini. Kalau udah centumkan juga email di sini. Untuk mendapatkan info transaksinya. Kalau semuanya udah selesai tinggal klik tombol beli aja. Nanti pembelian kalian akan langsung diproses. Gampang kan? Jadi langsung aja top up di lapak gaming dijamin murah. Pasti menang banyak.